Oke, sekarang kita sudah berada di situs Taman Purbakala yang ada di Cipari, Kabupaten Gunika. Ini tampak dari depan. Ini adalah batu menhir. Akhirnya ketemu juga sama batu menhir yang buruk. Waktu belajaran hanya ada yang mengetahui. Ini adalah batu menjelaskan. Ini adalah batu menjelaskan. Ini adalah batu menjelaskan. Ya, pagi hari ini saya sedang berada di Taman Purbakala, Cipari, Kabupaten Gunika. Di sini kita nanti bisa melihat banyak peninggalan prasejarah. Nah, itu di tengah itu ada beberapa peninggalan sejarah. Kemudian di beberapa sudut ini juga nanti kita akan eksplorasi ada apa saja. Taman Purbakala di Cipari, Kabupaten Gunika ini, kalau kita melihat dari secara singkat yang saya pegang, ini luasnya cukup luas ya sebenarnya ya. Luasnya sekitar 7.000 meter persegi. Dan terdiri dari lokasi taman yaitu yang dikelilingi tembok setinggi 2 meter dan luasnya 2.500 meter persegi. Selain tamannya, di sini juga ada museumnya. Ini museumnya, Museum Taman Purbakala Cipari. Nanti kita akan lihat di dalam ada apa saja. Sekilas mungkin bisa digambarkan di dalam itu ada peninggalan-peninggalan prasejarah seperti misalnya kapak batu atau alat-alat rumah tangga yang terbuat dari batu dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Yuk. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! di pepadak selain. Hari ini短 butuh. Hari ini kita memb acepul batal dalam rangka? Tugas kelompok, bahasa Sunda suruh observasi sama wawancara Tugas bahasa Sunda? Iya Intinya tugasnya seperti apa sih? Bikin teks laporan, terus harus datang langsung, foto langsung Jadi kita gak usah harus nyari lewat situs internet, langsung tanya langsung Bella, hari ini sudah kesini, kita menurut bakal apa yang didapat? Pertama ilmu, terus kita tahu apa, ngegalinya itu gimana, prosesnya, terus kapan-kapannya Iya, berdirinya itu gimana, terus ternyata masih ada berapa, apa ribu, ya lima ribu meter persegi yang belum digali Dan baru ditemunya, baru segini aja, terus dia kan gitu Hmm gitu ya, kalau dari penglihatan kalian, selagi beberapa jam mungkin ada disini Kira-kira apa yang kurang dari tangan perbakalan, ya mungkin bisa diperbaiki atau lebih di, apa ya, dimestarikan gitu Apa ya kira-kira ya, dari teman-teman anak muda nih kira-kira Pertama mungkin, kan kayak kalau disini kan kalau misalnya lebih ramai mungkin lebih enak gitu Soalnya kan, ini kan apa, peninggalan, kita masih tahu sejarah gitu Ini kan masih termasuk supi, ya kayak kita aja dikasih tugas aja baru kesini Sebenarnya kan masih ada kesadaran diri juga gitu Kurang promosi, ya kurang kedengeran di luar-luar juga Kalau informasi dari bapak-bapaknya tadi yang menjelaskan cukup bisa dimenergi ya Bisa Menerakannya enak gitu ya Iya Oke deh, terima kasih ya Selamat melanjutkan lagi aktivitasnya Sukses buat tugasnya ya Baik, siang hari ini kita sedang berada di Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan Bahwa di Kabupaten Kuningan kita memiliki salah satu Taman Purbakala Yang membuat bangga adalah Taman Purbakala disini masih terjaga dengan baik Kita memiliki mungkin bisa dilihat beberapa contoh Ini barang-barang yang pernah digunakan oleh orang-orang prasejarah pada masanya Dan itu bisa terjaga sampai sekarang Maka kemudian kita akan cari tahu, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Rokiman Salah satu orang yang berdedikasi untuk terus membuat Taman Purbakala ini Tetap nyaman untuk dikunjungi Terus juga menjaga beberapa barang peninggalannya Selain Pak Rokiman, ada juga beberapa karyawan lain ya Pak Total berapa orang Pak? Di sini total pegawai di situs Museum Taman Purbakala Cipari ini Tujuh orang Pak Yang mana tujuh orang tersebut Dua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Yang satu dari Dinas Perwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Yang empatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dari BPCB Serang Bantun Yang mana BPCB itu Balai Perestarian Cagar Budaya Serang Bantun Salah satunya menaungi situs-situs Terutama situs Cipari ini Jadi situs Taman Purbakala Cipari ini Yang mana juga situs-situs yang lain Sebab mengenai indikasi benda cagar budaya Benda cagar budaya itu terbagi menjadi beberapa bagian Ada benda cagar budaya prasejarat Ada benda cagar budaya klasik Ada benda cagar budaya Islam Dan ada benda cagar budaya kolonial Dan yang identiknya benda cagar budaya Itu yang menaunginya adalah Balai Perestarian Cagar Budaya Serang Bantun Atau BPCB BPCB itu ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang mana wilayah dari BPCB Serang Bantun Itu mengacu keempat provinsi Pak Jawa Barat, TKI Jakarta, Serang dan Lampung Itu yang Apa itu? Jangkauan wilayahnya Jangkauan wilayah mereka Yang menaungi Situs-situs yang ada di provinsi-provinsi tersebut Pak Dan berikutnya Berikut ini adalah salah satunya situs Taman Purbakala Cipari Kalau di Kabupaten Kuningan sendiri hanya ini ya Pak ya Taman Purbakala atau ada di tempat lain? Mengenai Taman Purbakala atau peninggalan prasejarah Di Kabupaten Kuningan ini Sebenarnya tidak hanya di sini Pak Selain di Cipari Ada juga peninggalan cagar budaya di desa Cipuntu Kecamatan Mantiraksan Di sana ada Di sana juga sama Merupakan salah satu peninggalan megalitikum juga Pak Dan mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini Kalau di sini Pak Dulunya Situs Taman Purbakala Cipari ini Merupakan lahan pertanian Jadi tidak nampak Di sini itu Adanya artek Itu tahun berapa? Itu tahun 1971 71 Kejap Pokoknya ini masih lahan pertanian Mungkin inilah gambaran marketnya Jadi market ini menggambarkan Talat-talatak tanah Sebelum ditemukan benda-benda Sebelum ditemukan artefak-artefak Bahkan di atasnya sama sekali Tidak ada ciri-cirinya Pak Ya 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 Inilah pertanian saja ya Lahan pertanian Dan bukan digunakan oleh masyarakat di sini Sebagai tempat pencocok tanah Pertama kali kemudian ini Diakini ada barang peninggalan Itu seperti apa Pak? Itu pada tahun tersebut Yang mana seorang petani Bernama Pak Wijaya Beliau menemukan Sejenis batuan Dan pada tahun tersebut Itu pernah ada Pameran keperbakalaan Di Yayasan Tri Panca Tunggal di Cibung Itu dengan adanya Pameran tersebut Dan temuan Pak Wijaya itu Ternyata ada Kesamaan dan kemiripan Oh iya Maka dengan adanya Kesamaan dan kemiripan Temuan batuan di sini Lalu diinformasikan Ke tim Surubay Sejarah Dan Perubakala Kuningan Lalu di lokasi ini Diadakan penelitian dulu Dan penggalian percobaan Pada tahun 1972 Dan dari batuan tersebut Itu setelah digali Ditemukan salah satu benda Jagar budaya atau benda perubakala Yang hasil penelitian Dinamakan Peti Kubur Batu Itu tahun 1972 ya Pak? Tahun 1972 Yang mana Peti Kuburnya Masih ada di lokasi taman Di luar sana Pak itu Pak Wijaya Menemukan satu atau Banyak akhirnya setelah Diteliti di sini? Itu hanya lempengan batu lebar Bahkan Pak Wijaya sendiri Itu menamakannya batu lebar Jadi batu hanya berbentuk lebar Dan ternyata ada kesamaan Diinformasikan Lalu digali oleh tim Surubay Sejarah Dan Perubakala Kuningan Itu sudah berbentuk kotak Oke saya kembali sebentar ya Pak Mundur sedikit Ini kan area persawahan Saat itu berarti area persawahan Melik warga Dan kemudian akhirnya Diakuisisi oleh pemerintah daerah Menjadi tempat ini Oke luas berapa Pak sekarang Pak? Ini luas keseluruhan Museum Situs Taman Perubakala Cepari ini 7.000 meter persik Itu dengan penemuan peti kubur batu yang pertama Dan temuan itu dilaporkan Ke salah satu lembaga yang ada di Jakarta Yang pada waktu itu namanya LPPN LPPN adalah lembaga peninggalan Perubakala Nasional yang berkesan di Jakarta Dengan adanya informasi tersebut Lalu tim dari LPPN Mengadakan penelitian kembali Di lokasi ini Terutama dari peti kubur batu Penelitian di lokasi ini Lalu dicoba Diadakan penggalian total Yang mana penggalian total disini Dilakukan oleh arkeolog Arkeolog dari LPPN Jakarta Di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar M Hanya dari lokasi Luas yang 7.000 meter persegi Baru 2.500 yang digali Oh iya Ini berarti lokasi kita hari ini ya Pak ya Betul Pak Ini lokasi yang digali Arkeolog-arkeolog dari LPPN Jakarta Di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar M Yang mana dalam penggalian total tersebut Dilakukan pada tahun 1975 Dengan kedalaman 1-2 meter Yang mana di dalam lubang-lubang ekskapasi ini Selain ditemukan peti kubur batu yang kedua Yang sekarang ada di lokasi taman di sana Sebelah baratnya Juga ditemukan benda-benda Dan fondasi-fondasi bekas bangunan masa prasejata Yang mana benda-bendanya Yang sekarang tersimpan di etalasi yang ada di dalam museum ini Pak ini sambil kita geser ya ke meja berikutnya Sebelum kita ke market yang ini Pak Ini kan bendanya banyak ya Total ada berapa Pak benda yang dikumpulkan disini Benda-benda yang ada di pusat taman Purwapadipari ini Untuk peti kubur batu ada dua Itu yang merupakan peninggalan Megalitikum Atau zaman batu besar Megalitikum Sedangkan altar batu ada satu Yang ada di sebelah timur di sana Lalu batu temugelang sebagai salah satu tempat Untuk berkumpul bermusawara Yang mencerikan manusia-manusia prasejarah Atau manusia-manusia praaksara Yang hidupnya dikatakan sudah modern Atau dinamakan homo sapien Itu ada dua Lalu batu menhir Ada dua Menhir altar barat Dan juga menhir altar barat timur Sedangkan yang ada di dalam gedung museum ini Untuk peti kubur apa Untuk kapak-kapak batunya Ada 49 kapak-kapak batunya Mungkin kapak-kapak batunya Ini contoh-contohnya Kapak-kapak batu dari jenis batuan-batuan kuarsa dan kalsedon Dan ini hasil penelitian Diproduksi seribu tahun sebelum masa ini Luar biasa Oke Artinya semua barang yang ada di sini Termasuk juga batu-batu yang ada di luar Itu 100% digali dari tempat ini Atau ada beberapa yang juga diambil dari tempat lain Untuk yang ada di dalam ini Atau di etalasi atau di dalam museum ini Ini semua temuan dari situs Taman Perubakal Cipari Kecuali Dua Guci Pak Oh yang sebelah sana itu yang besar itu ya Dua Guci itu bukan dari sini Untuk kapak-kapak batu Gerabat-gerabat Kapak-kapak kerunggu Itu temuan dari situs Taman Perubakal Cipari ini Sedangkan yang ada di luar Itu dengan ditemukannya fondasi-fondasi Bekas bangunan masyarakat sejarah Taman di luar itu Ditata direkonstruksi ulang Itu mengacu ke adanya fondasi-fondasi Dan juga Ke hasil penelitian Benda-benda Sebab hasil penelitian juga Benda-benda yang ditemukan di sini Ternyata ada beberapa Masa dan zaman Seperti salah satunya Kapak-kapak ini Kapak-kapak ini Ini merupakan hasil penelitian Zaman Bantu Neolitikum Neolitik itu Sama dengan masanya Masa bertocok tanam Zaman Bantu Muda Zaman Bantu Bantu Berikut gerabat-gerabat ini Sedangkan yang ada di luar Itu merupakan Peninggalan Megalitikum Atau zaman Bantu Buhan Itu yang bedakan Bahkan Selain ditemukan Masa-masa Neolitikum Dan Megalitikum Ternyata di situs Taman Perubakal Cipari ini Ditemukan Alat-alat Kebenda dari perung Dengan bukti Temuan kapak-kapak perunggu Yang ada di situs Taman Perubakal Cipari ini Sehingga Menurut analisa Tipologi Statigrafi Hasil penelitian Cipari ini Pernah mengalami Dua masa zaman Dua masa peradaban Akhir Neolitikum Ke awal Pengenalan bahan perunggu Yang berkisar Antara seribu Sampai lima ratus tahun Sebelum masa itu Dan perlu diketahui Masa Neolitik Ke awal perunggu itu Ada satu masa Yaitu Megalitikum itulah Dan pada masa itu Cara hidup manusia Udah dikatakan maju Atau modern Yang dinamakan Homo sapien Kenapa bisa mengidentikan Udah maju Atau udah modern Mungkin salah satunya Benda-benda ini Yang menjadi Solotan utama Sebab benda-benda Seperti kapak-kapak potong ini Udah mengalami pengufasan Ya sudah mulai Penghalusan Betul Itulah salah satunya Dan itu menunjukkan Suatu Peradaban yang maju Ya mulai ada Modernnya itu mulai ada ya Saat itu ya Dan juga didukung Dengan adanya Kepercayaan Masa penelitian itu Ada dua kepercayaan Pada masa prasejarah itu Pertama adalah Kepercayaannya terhadap Animisme Dan dua Dinamisme Yang mana animisme itu Adalah percaya terhadap Roh-roh leluhurnya Atau netek moyangnya Sedangkan dinamisme Adalah percaya terhadap Benda Itu dua kepercayaan Yang ada pada masa itu Ya Pemeriksa ini Kalau kita coba baca Di buku yang saya pegang Ini ada sekitar 17 Jenis benda cagar budaya Yang masih ada di museum ini Dan masih terjaga rapi Salah satunya ada kapak batu Kemudian ada gelang batu Ada kapak perunggu Ada lumpang batu Banyak sekali ini Koleksi yang dimiliki oleh Cagar budaya Atau taman purbakala Cipari ini Maka kemudian pertanyaan saya Begini pak Ini barang segini banyaknya Dan tadi bapak sudah sebutkan Ini ada yang seribu tahun Sebelum masehi Dan sebagainya Bagaimana kemudian Bapak dan tim ini Bisa menjaga Supaya tetap Baik Supaya tetap Menjadi Apa ya Bahan edukasi juga Untuk kami Anak-anak muda Di luar sana Seperti apa ya Cara menjaganya pak Jadi salah satu Untuk melestarikan Menjaga Benda-benda Situs taman purbakala Cipari ini Kauwapun Peninggalan zaman batu besar Megalitiko Itu seperti yang di luar Itu salah satu caranya Dengan menggunakan Bubur kertas pak Jadi kertas Dibuburkan Pakai air Sampai Benar-benar Mencair Jadi bubur lah ya Itu saatnya Dioleskan pak Atau dibalurkan Terhadap batuan Batu-batu Lalu ditutup Dengan plastik Selama 24 jam Setelah itu Disiram Dan digosok Perlahan-lahan Jadi Tetap terjaga ya Terjaga Dan bersih Maka dengan kebersihan itu Otomatis Penyakit Dan Kotoran-kotoran Yang ada di situ Itu bisa hilang Dan akhirnya bisa terantisipasi Dan kerusakan Itu salah satunya Cara-cara untuk Penangkelangan Untuk menjaga Benda-benda Terutama Zaman batu besar Seperti Peti kubur batu Apa itu Menhir Atau Tukdo Sedangkan yang ada Di dalam sini Salah satu Untuk menjaga Kelapukan Dan untuk Mempertahankan Kondisi-kondisi Di dalam Dalas ini Di kain-kain putih Dan coklat Silikajel Atau silikon Itu semacam Pengawet Untuk menjaga Kelembaban Maka dengan Terjaga Kelembaban ini Itu salah satu Cara Untuk mengantisipasi Dari kelapukan Dari kelapukan Sehingga Kondisi di dalam Tetap Tetap terjaga Suhunya tetap terjaga Kemudian Dia dikasih Pengawet juga Jadi Kemungkinan Ada bakteri Dan lain sebagainya Bisa Bisa tertahan Itu salah satu Begitu ya Pak ini kan Berarti Taman Purbakal ini Di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Oke Sejauh ini Peran serta Dinas Pendidikan Dalam bentuk apa ya Selain pendanaan Jadi Satus Taman Purbakal Separi ini Mengenai Lembaga-lembaga Terkait Yang membawahinya Seperti yang tadi Saya katakan Kalau di daerah Ada di bawah Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan Eh maaf Kalau dulu Semenjak Tahun 2017 Kebudayaan Ditarik ke pendidikan Sekarang berada Di bawah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Salah satunya Untuk Terutama Untuk pegawai-pegawainya Untuk Menambah wawasannya Ataupun SDM-nya Itu salah satunya Dengan mengadakan Workshop Ada workshop Ada workshop ya Artinya Karyawan yang disini Sudah di workshopkan Mengikuti banyak pelatihan Sehingga nanti Mereka bisa Meng-guide Yang datang kesini ya Untuk memberikan informasi Samping bisa meng-guide Juga bisa untuk Melestarikan Ataupun juga Merawat Benda-benda Itu salah satunya Betul Pak Orang-orang yang bekerja disini Tentu harus punya kecintaan Karena siapapun Atau orang bekerja Di bidang apapun Tentu harus ada kecintaan ya Pak ya Bapak sudah berapa tahun disini Saya 15 tahun 15 tahun disini Sejak 2003 Saya masuk ke sini Apa yang Selain itu tugas ya Pak ya Selain itu tugas Apa yang membuat Bapak merasa Saya memang Senang berada disini Mengurus benda-benda Peninggalan Jadi intinya Yang saya rasakan Pak Memang yang namanya Bekerja Itu salah satunya Mungkin tanggung jawab Pak Betul Tapi dengan rasa Yang lainnya Dengan rasa Memiliki Mencintai Suatu benda Atau suatu perjaan Itulah Muda utamanya Jadi kita kenal Maka tak sayang Itu yang saya terapkan Pak Bagaimana kita mau sayang Kalau kita tidak mengenal dulu Maka dengan mengenal Benda-benda ini Akan timbul rasa sayang Rasa menunggu Dan timbul tanggung jawab itulah Walaupun akhirnya Bapak harus setiap hari Menerangkan Beribu-ribu kali Kepada orang yang datang ya Pak Oke ini kita berbicara Soal porsi kunjungan Kunjungan antara mereka Yang dari akademisi Dari sekolah-sekolah Dan dari umum itu Seperti apa Jadi yang datang ke sini Itu memang Bervariasi Bisa dikatakan Bervariasi Ada yang dari TK SD SMP SMA Dari mahasiswa Dosen Baik itu sejarawan Jadi dengan Bervariasi pengunjungan itulah Setidaknya Kami-kami disini itu Seolah-olah Bisa tukar tambah Tukar pikiran Seperti yang saya rasakan Itu Dalam hal untuk Seperti Mengenalkan seperti ini Kadang-kadang Dari yang bersifat kecil itu Kalau kita kasih Ternyata bisa menjadi Momen yang penting Malah kita jadi Tambah wawasannya Jadi itulah Dari segi Masukannya Dari pengunjung itu Jadi Bahkan kadang-kadang Dari Seperti ini Pak Saya pernah mengalami Anak-anak SMA Setelah kita gait Disuruh bertanya Tidak mau bertanya Tapi ternyata anak SD Pertanyaannya banyak Nah itulah Maka dari situ Saya mengklaim Bahwa Yang namanya Satu keberanian Yang kedua Bisa dijadikan Beban informasi Pak Kadang-kadang Lebih jauh Itu yang pernah saya alam Ada tidak Pak Orang yang datang ke sini Tanpa Misalnya Mereka Karena dibebani tugas Oleh sekolahan Ada tiba-tiba Orang datang ke sini Merasa saya harus tahu Tentang Taman Purwakala Seperti yang Tadi saya akan datang Dengan berkunjung Perpreasi Memang itu ada Pak Jadi hanya ada yang ingin tahu Hanya ada yang Seperti main saja Tapi ada yang Berorientasi Kepenelitian Dan juga Untuk Bisa mengetahui lebih Ini memang Perpreasi Betul Baik Pak Dengan Berjalannya waktu Kita sudah masuk 2017 Nanti Makin akan maju Kira-kira Masih banyak orang Tidak sih Yang membutuhkan informasi Tentang Kepurbakalaan Kita tahu bahwa Porsi pelajaran itu Di sekolah Sudah mulai dikurangi Sangat-sangat kurang Bahkan Berbeda ketika Jaman-jaman Di bawah 98 Di bawah 90 Kita Porsinya masih banyak Untuk mengetahui Benda-benda pusaka Itu seperti apa Memang mungkin Salah satunya Dinas dan lembaga Terkait Yang sangat-sangat Harus berperan Apalagi Mohon maaf Itu dengan adanya Situs Taman Kepurbakala Cipari Ini Di bawah naungan Dinas Pendidikan Mungkin itu Salah satu Apa tuh Mungkin bisa juga Di salah satu Kemajuan Sebab dengan Adanya di Dinas Pendidikan Terkait itulah Mungkin Anak-anak yang Setidaknya Tadinya Apa tuh namanya Dengan adanya Di bawah naungan tersebut Mungkin bisa saja itu Dikondisikan Kedepannya Itu harapan Baik Terakhir Pak Mungkin Kita closing statement Ya Pak Terakhir Kenapa Masyarakat Harus datang Ke Taman Purbakala Silahkan Salah satu Tujuan Situs Taman Purbakala Cipari ini Memang Tujuan Dengan adanya Situs Taman Purbakala Cipari ini Salah satunya Sebagai objek Wisata Yang kedua Cermin Sejarah Manusia Dan budaya Yang ketiga Sebagai Bahan dokumentasi Dan penelitian Maka dengan Poin-poin Tersebut Peran Masyarakat Itulah Sangat-sangat Di Utamakan Dengan Masyarakat Tersebut Sebab Walaupun Juga Kalau Masyarakat Sudah Dekat Dengan Seperti Peninggalan Tinggalan Ini Itu Salah satunya Untuk Kebayaan Pelastarian Kedepannya Bisa Yang ada Enggaknya Itu Digunakan Manusia-manusia Pada Masa Megalitikum Atau Masa Pesejarah Digunakan Untuk Upacara-upacara Persembahan Dan Disana Mohon maaf Ada Batu Lebar Yang Ditopang oleh Batu Kecil Yang Dinamakan Dolmen Atau Batu Meja Sebenarnya Tempat Kesari Itulah Itulah Salah Satu Perbedaan Kemajuan Hidup Manusia Sebab Hidup Manusia Itu Dan Juga Benda-bendanya Itu Tetap Ada Perbedaan Dari Jaman Ke Jaman Dari Masa Kemasa Seperti Halnya Jaman-jaman Batu Di Indonesia Ada Poleritikum Jaman Batu Tua Ada Meseritikum Jaman Batu Tengah Ada Nelitikum Zaman Batu Baru Ada Megalitikum Zaman Batu Besar Nah Setiap Masa-masa Itulah Ada Perbedaan Perbedaan Baik Dari Cara Hidup Maupun Benda Seperti Salah Soltok Masa Zaman Batu Tua Poleritikum Hidup Masih Dengan Cara Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Juga Dengan Cara Nomaden Nomaden Itu Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dan Kenapa Manusia Manusia Prasejarah Manusia Purba Itu Menggunakan Alat-alat Dari Batu Untuk Mempertahankan Suatu Hidup Dan Kehidupan Di Suatu Tempat Dimana Beliau Tinggal Atau Manusia Titinggal Dengan Cara Apakah Adanya Batu Dibuat Dari Batu Adanya Bambu Mungkin Dibuat Dari Dari Adanya Kayu Dibuat Dari Kayu Maka Dengan Adanya Batuan Dibuatlah Kapak Kapak Batu Yang Dikenal Dengan Kapak Kapak Perimbas Peninggalan Zaman Batu Tua Itu Digunakan Untuk Berburu Dan Memburukan Makanan Itu Masih Berpindah Pindah Itu Yang Ada Pada Masa Paleo Setelah Paleo Baru Kemesuk Meso Itu Zaman Batu Tengah Dengan Indikasi Hidup Masih Berburu Berburu Tindak Lanjut Jadinya Di Hutan Hutan Tapi Ketinggir Sungai Dan Masa Pals Meso Tukum Itu Digunakannya Alat Dari Tulang Tantan Hewan Lewat Silbur Tulang Yang Tanduk Berserakan Dengan Sedikit Kemajuan Atau Kemajuan Yang Udah Ada Tanduk Dan Tulang Itu Digunakan Untuk Alat Dan Pada Masa Itu Dinamakan Zaman Batu Tengah Meso Alat Alat Terbuat Tidak Berburu Di pinggir Sungai Menangkap Ikan Dan Kura Kura Juga Kerang Kerang Setelah Meso Tikum Baru Ke Neolitik Neolitik Ini Yang Dicipari Ini Kenapa Dicipari Ini Bendanya Kecil Alat Kecil Kecil Hasil Penutian Itu Ada Tiga Fungsi Yang Pertama Untuk Bekal Bekal Kubur Kenapa Dinamakan Untuk Bekal Kubur Waktu Pengelian Ketik Kubur Batu Ada Sebagian Benda Yang Ditemukan Di Dalam Ketik Kubur Batu Yang Kedua Sebagai Benda Benda Upacara Itu Mengacu Kepercayaan Dinamisme Yang Ketiga Digunakan Sebagai Alat Yang Sangat Menonjol Untuk Alat Mungkin Berabah Ini Digunakan Untuk Alat Lengkap Alat Dan Inilah Satu Ciri Manusia Prasejarah Yang Sudah Menetap Atau Dibatkan Modern Masa Masa Yang lainnya Masih Berpindah Pindah Atau Memakit Kalau Batu Disini Kan Itu Apa Namanya Pak Cepet Semua Tipis Semua Jadi Dulu Begitu Jadi Batuan Batuan Yang Ada Situs Taman Perubah Bacipari Ini Memang Itu Jenisnya Andresit Berbentuk Sirap Sirap Itu Tipis Dan Petik Burbat Sendiri Itu Identifikasi Awal Selupakan Jenis Batunya Sirap Atau Anesit Berbentuk Tipis Artinya Memang Dari Mulai Ditemukan Bentuk Sudah Seperti itu Tipis Kebanyakan Dan Taman 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 Ditata Ulang Direkonstruksi Ulang Tapi Mengat Juga Najaman Dan Pondasi Pondasi Waktu Penggalian Memang Waktu Ditemukan Posisi Tidak Seperti Ini Tapi Ada Kemudian Baik Bapak Terima Kasih Sudah Banyak Menjelaskan Kepada Saya Dan Saya Yakin Saya Pemirsa Anda Juga Yang Melihat Tayangan Ini Akan Banyak Mendapatkan Ilmu Bahwa Berbicara Tentang Pelestarian Sejarah Bukan Soal Kita Tahu Kapan Indonesia Merdeka Siapa Yang Menjajah Kita Dan Sebagainya Tapi Ini Adalah Bukti Sejarah Yang Kita Harus Simpan Dalam Otak Kita Bahwa Kita Pernah Memasuki Era-era Dimana Seribu Tahun Sebelum Masehi Kita Pernah Ada Jaman Tadi Yang Sudah Bapak Sebutkan Dan Itu Harus Kita Jelaskan Juga Kepada Anak Cucu Kita Sehingga Anak Cucu Kita Nanti Tidak Bertanya Lagi Ini Tempat Apa Dan Sebagainya Mereka Harus Tahu Saya Rizya Syaridan Terima Kasih Terima Terima kasih telah menonton 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 Ini dia batu altar Dulu dipakai untuk persembahan Ini mejanya terdiri dari ditumpukan batu-batu Batu-batu lempeng Oke Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton